ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 101 backlink dalam hal ini kita akan dituju kepada SEO nah SEO seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dan ini menunjuk ke arah yang lebih spesifik lagi yakni backlink disini saya akan membahas mengenai apa itu backlink macam-macam backlink itu seperti apa aja gimana sih cara melakukan backlink yang bagus itu lalu ada tipe-tipe backlink seperti apa saja dan lain sebagainya pokoknya disini kita akan membahas secara khusus seputar backlink oke untuk yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu backlink terlebih dahulu seperti yang sudah saya teparkan sebelumnya atau yang sudah saya jelaskan kemarin backlink itu berupakan rekomendasi dari website orang lain ke web utama kita contohnya ya biar lebih gampang saya mengadakan studi kasus langsung di sini ini adalah data backlink yang saya ambil dari website orang lain nanti sama teman-teman tinggal di duplikat saja nah kita buka contoh kasusnya ini tadi yang dibahas adalah backlink merupakan rekomendasi dari website orang lain ke website kita nah backlinknya kayak gimana bentuknya nah disini ini backlink pokoknya yang kelihatan warnanya beda dan bisa di klik itu namanya backlink kita lihat disini ternyata cuma ada satu backlink saja ya cuma ada satu backlink ini juga cuma ada satu backlink nah intinya adalah website ini FN Koliva Hatena blog merekomendasikan model jaket kulit wanita ke google untuk website utama mereka website utamanya apa kita klik aja disini kita lihat nah ini website mereka jadi ini adalah website yang mereka rekomendasikan ke google ya backlink itu seperti itu gampang ya nah disini sudah paham ya kita lanjutkan lagi lalu emang ada apa aja sih macam-macam backlink itu nah gampangnya saya lihatin lagi backlink bentuknya kayak gini nah yang bentuknya kayak gini ada di macam-macam tempat ada di wikipedia atau wiki bentuknya ada yang bentuknya pdf atau dokumen dan lain sebagainya biasanya tempatnya juga ada di slideshare akademia dan lain sebagainya lalu ada di press release biasanya juga ada di kompas atau berita-berita lah situs berita lalu backlink profile backlink komentar backlink di dalam artikel nah lalu backlink yang bagus itu seperti apa backlink yang bagus adalah backlink yang ada di bagian artikel nah contohnya seperti apa kita buka lagi nah ini artikel ini artikel kita bisa duplikat sepenuhnya artikel dan ini termasuk kategori yang bagus backlinknya kita lihat lagi misalnya kita lihat lagi misalnya hmm sorry ini aja kali nah sebentar ini agak sedikit kalau backlink profile jantungnya seperti ini nah ini nih ini backlink profile ya ya gampangnya kita lihat lagi ada di sini backlink profile nah ini ini namanya backlink profile disini kita lihat contoh lainnya lagi biar gampang unggap gallery digit profile visit profial nah ini dia ini namanya backlink profile kalau di klik ini langsung menunjuk ke halaman pertama nah itulah bikin profile jelas ya sampai situ sudah pada paham oke nah itu seputar backlink yang bagus lalu bagaimana sih cara melakukan backlink yang benar itu nah lalu bagaimana cara melakukan backlink yang tepat gitu yang pertama adalah membuat backname terlebih dahulu yang kedua membuat alamat email nah membuat alamat email seperti apa caranya misalnya kita sudah punya backname terus kita ingin membuat backname back email eh bukan fake email maksudnya emailnya yang kemarin sudah dikasih data loginnya ya login sana saja ini hampir-hampir sama kok sebentar nah nanti akan keluar tampilan mirip-mirip kayak gini kita masuk ke bagian email yang ini tulisan lalu masuk ke email account oke terus kita pilih add email account disini email saya adalah nanti bla 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 add sadamali.com misalnya ini kasih namanya master add sadamali.com nanti emailnya master add sadamali.com ya masing generate saja dan jangan lupa email sama passwordnya harus disimpan saya sudah menyediakan datanya sebelah sini ini sebentar nah password emailnya eh sorry master add sadamali.com nah ini sudah tinggal di pilih ini bebas mau pilih yang mana nah sama aja sih langsung klik create account ya sudah ya kita lihat email accountnya ternyata sudah jadi master at sadapali.com habis dari sini kita masuk ke akses webmail ya tunggu dulu nah disini kita bebas mil yang mana aja nah email sudah jadi tahap kedua sudah jadi tahap ketiga adalah mempersiapkan artikel yang dibutuhkan artikel yang dibutuhkan kemarin saya sudah menurut teman-teman untuk membuat artikel translate nah artikel translate nanti akan berpera disini kalau misalkan semuanya sudah siap kita bisa lanjut lagi namun sebelum masuk lagi ke pembuatan saya akan menjelaskan lagi tentang artikel backlink jadi backlink itu banyaknya jenisnya cuman saya akan menjelaskan lima saja dulu Hai nah ada lima jenis backlink yang pertama namanya branded backlink contohnya ini ini nama brand buat lemari buatlemari.com ini termasuknya brand brandnya yang ada di dalam website ini buatlemari.com kalau enggak brand kayak gini nama perusahaan mereka misalnya Indofood Indofood atau coca-cola itu namanya brand ini kita akan nama brandnya kebetulan buat lemari jadi kita lebih ke buat lemarinya yang kedua generic anchor yang kedua ini Hai sudah kali lupa ya Hai nah ini nih nengker Hai ini nengker-nengker tuh kaya keywordnya lah nengker text namanya hai 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 nah situ itu nengker-nengkernya cuman tulisannya klik sini kunjung di sini cek situsnya di sini deh cek selengkapnya di sini dan lain sebagainya mirip-mirip kayak gitulah itu namanya generic anchor yang namanya umum Hai enggak secara khusus doang Hai yang ketiga Hai ada yang namanya naked link ya tipu namanya udah jelas ya link yang telanjang Hai maksudnya apa ya ini udah lihat ya jelasnya ada alamat emailnya domainnya udah jelas Hai terus lihat di sini ada perbedaan www.bottomari.com nah bersama hampir sama tapi bedanya ada di sini nah itu udah beda jadi biarin aja ini keempat brand plus keyword anchor misalnya keyword anchornya itu jasa desain interior Jakarta brand kita buat lemari ya udah kita tulisnya buat lemari bisa strip bisa kasih enggak juga 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 jasa desain interior Jakarta dan ntar kelihatannya di sini Hai nah ini sebelah sini ya Hai buat lemari strip jasa desain interior Jakarta ini disini selesai selesai Hai selesai Hai nah yang kelima exact match anchor exact match anchor ini maksudnya ini adalah keyword yang kita bidik keyword yang kita bidik bebas mau ke halaman mana aja tergantung tergantung artikel kita atau tergantung apa yang kita mau ranking Hai nah itu tentang exact match anchor jadi ini tipe backlink yang biasa aja dulu yang mau saya jelasin ke teman-teman semuanya Hai kelanjut lagi Hai ke presentasi jumlah backlink Hai nah presentasinya adalah 60% ke arah homepage homepage tuh pokoknya ke arah ini aja Hai ya pokoknya ke halaman utama 40% sisanya kita menuju ke halaman atau postingan website atau halaman website dan lain sebagainya yang pokoknya selain homepage lah Hai sisanya contohnya biar lebih gamblang lagi Hai terlihat tuh Hai nah lihat di sebelah Hai kanan bawah sebelah sini sini Oh ya Tuh ini namanya interface ya Hai jaketkulit.web.id garis mengiring kategori garis mengiring jaket kulit wanita Hai beda sama ini Hai cuman jaketkulit.web.id Hai ini namanya naked link ini menuju ke halaman website utama Hai kalau ini menuju ke halaman postingan atau halaman yang lain Hai beda ya kalau halaman utama cuman Hai begini doang kalau halaman postingan ada tambahan email-embel lainnya Hai Nah itu seputar Hai presentasi jumlah backlink pokoknya 60% karena ini ya perkiraan aja sih nggak selalu ini juga nggak apa-apa asalkan yang diperbanyak setengahnya dari home page-nya ini Hai kita masuk ke bagian tugas Hai tugasnya adalah kita membuat lima sampai sepuluh backlink perhari jangan lebih dari sepuluh backlink Oke Hai nah sisa waktunya digunakan untuk apa kalau misalkan masih ada waktu itu bisa waktunya digunakan untuk membuat artikel translate dan juga membuat akun wordpress Hai di wordpress-nya jangan masih backlink ya biarin bikin postingan aja Hai nah dari semua hasil backlink disimpan ke dalam Excel Hai kek itu ya Hai kek sekarang kita akan langsung ke live praktek Hai langsung ya langsung praktek Hai contoh ya ini untuk contohnya langsung praktekkan saja kita langsung praktek di sini nanti teman-teman akan dikasih link untuk untuk sumber backlinknya ya tenang ini temen-temen cuman disuruh untuk ngeduplikat aja ngeduplikat backlink yang ada di kompetitor atau di yang punya orang lain kita samain aja soalnya website ini sudah termasuk kategori bagus nah kita masuk yang pertama ini klik aja disini klik langsung keluar tampilan kayak gini klik lagi nanti akan keluar tampilan seperti ini kalau sudah keluar tampilan seperti ini nanti entah di bagian mana pasti ada tulisan sign up atau register atau login dan lain sebagainya disini kita lihat sebelah kanan ada tulisan sign up Hai ada kita langsung klik aja daftar kita pilih sign up free Hai pilih htna-nya htna-idnya disini saya akan ini sebagai study case aja jadi artikelnya ini saya ingin daftar namanya doremi saya ingin daftar kita pilih htna-idnya Hai email-nya hai 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 eh sorry tadi Master ya Hai namanya Master bebas ya ini nama random soalnya kita pilih htna-idnya kita pilih Indonesia hai 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 oh ya konfirmasi Hai namanya Master is hai 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 ceklis-ceklis aja di sini mereka sudah ngirim ke email kita buka emailnya Hai nah sudah nyampe Ayo kita klik dengan verifikasi biasanya setiap kita udah daftar ada verifikasi ya Nah kalau misalkan udah ada ketulisan verifikasi kayak gini kita harus verifikasi terlebih dahulu klik saja bagian link ini klik Hai enggak sebentar nah Hai nah ini hai 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 langsung aja klik terus language-nya Inggris hai 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 langsung pilih my hatena habis itu pilih htna-blog-nya pokoknya hai 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 ini udah diisi ya ini nama domainnya nanti kita coba Hai 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 dah Hai kalau sudah pilih kebagiannya Hai nah ini bagian profilnya Hai seenggaknya harus diubah dulu hai 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 Nah, ubah profilnya Yang penting mas, supaya ada datanya aja sih Supaya kelihatan lebih mantep aja Tunggu dulu Kita update Jadi semua website juga prosesnya gak beda jauh kayak gini Cuman ya stepnya mungkin agak sedikit berbeda-beda Disini Disini saya siapkan Tadi saya udah menyiapkan beberapa artikel ya Artikel terjemahan versi saya Nah, gak terlalu bagus tapi yang main aja Nah, disini kita posting Seenggaknya setiap website yang ada kayak gininya kita posting 5 ya Jadi kita bikin 5 postingan kayak gini Habis 5 postingan tanpa link dulu Habis selesai Baru kita buat Artikel dengan backlink Disini backlink ya Misalnya disini ya Nah, misalnya saya mau nge-backlink ke situs ini Tokobilal.com ya Nah, saya mau nge-backlink ke halaman ini Soalnya saya pengen halaman ini nge-ranking di Google Kita copy Linknya Belah 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 Nah Nah Masih manfaat kracemax nya Kita block Terus ada tulisan disini Biasanya ada tulisan link Link Masukin saja Oke Nah Ini Ini tampilannya akan jadi seperti ini Sudah Sudah Berubah kan jadi warna biru Kalau sudah 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 Begitu aja Langsung kita tulis publish Ini bahasanya Nah Kita lihat Kita lihat Nah Sudah Sudah Nah Ini Sudah Sudah Kelihatan Jadi Disini ada Backlinknya Salah Nanti teman-teman nge-posting seperti gininya Dibikin 5 5 satu artikel lagi yang ada backlink ya jadi ini gini untuk tipe-tipe tipikal kayak gini Ayo kita bikin lima Hai ini tanpa link Hai tanpa link Hai setelah itu postingan selanjutnya postingan ke-6 Hai pos ke-6 ke-6 kasih backlink Hai kasih link Hai gitu ya ini ya Nah kebetulan sini kita backlinknya baru ada baru ada satu Hai nah baru ini aja satu ya tapi sini kita belum bikin backlink untuk eh belum bikin tanpa linknya Hai ini buat contoh nanti backlinknya akan jadi seperti ini Hai nah selesai kalau sudah selesai kita buka yang ada backlinknya klik Hai nah habis diklik kita copy halamannya Hai kopi masukin ke bagian kumpulan backlink Hai ada dan tadi lima tanpa link terus pos ke-6 itu dikasih backlinknya oke oke nah kalau sudah kita masuk ke sini hasil backlink Hai misalnya disini tadi htna Hai Hai ini kita paste in linknya terus disini Hai Hai ini nama blognya terus linknya terus ini username disini password dan sorry email ini password biasanya ada beberapa website yang kasih username jadi ya kita kasih username disini simpan di situ email plus password satu selesai lanjut ke yang kebagian kedua ini kita hapus semuanya dulu misalnya kita masuk ke bagian sini so nah ini kayak begini ini disini kita masuk ke bagian ini nah ini ada ditulisin sign up lagi kita sign up aja namanya jajang jajang oke passwordnya email sama passwordnya yang udah sama aja biar gampang eh sorry emailnya kita copy pas tekan disini sign up pokoknya tahapannya hampir sama aja password 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 nah ini disini koneksinya kurang bagus terganti deh sama yang lain kita cari lagi misalnya insta paper ini nah ini ada tulisan create account sama bikin 5 dulu lihat ya rumusnya kalau yang kayak gini bikin 5 dulu bikin 5 tanpa link tanpa link satunya lagi atau postingan post ke 6 ke 6 ini dengan link dengan link dengan link link oke clear ya pokoknya yang harus diingat itu aja dulu nah ini passwordnya insta paper insta paper nah disini insta paper pastikan oke dari sini kita langsung masuk ke luar gini supaya nggak supaya jelasin kita lihat profil dulu kalau misalkan profilnya ini bisa diubah ubah aja dulu tapi ya jangan selalu mulut-mulut lah yang penting wajah dia aja dulu nah berubahin avatarnya udah udah kan berubah udah lihat disini ada email masuk atau nggak masuk login dulu tuh insta paper tuh insta paper ini kita klik aja kita klik kita klik kita klik add link nah kalau misal udah keluar tampilan seperti ini kita langsung masuk aja ke bagian ini add link disini kita menambahkan artikel mana yang mau kita adain di instapaper misalnya saya ingin mengambil artikel dari sini masukkan ke instapaper kalau sudah add nah mudah kan kita masukkan ke edit soalnya tampilannya kurang bagus kayak gini ya termasuknya udah menarik kalau ini enggak kita hapus yang tidak diperlukan terus kita tambahkan Summary nya Summary ini masuk set nah udah selesai backlinknya ini bikin aja sampai yang ada di website kita aja ya lima lah Atau kita tambahkan halaman situs yang lain nah ini kayak gini kita lihat di websitenya yang mana-mana ini do muro hai 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 nah Oke ya itu seperti itulah cara untuk membuat backlink di instapaper dan teman-teman tinggal melanjutkan selebihnya di sana ya prosesnya kurang lebih sama lah ini buka yang pen.io pen.io nah mirip-mirip juga kan kayak gini nah ini tinggal create new page tinggal bikin aja ya begitulah dan nanti temen-temen untuk tugasnya ya seperti yang sudah diinstruksikan tadi yaitu membuat 60% ke arah in ke arah home page dan sisanya ke arah inner page bikin backlink 60% ke arah home page dan ke arah inner page ini seperti ini aja kita bikin satu hari kan lima sampai sepuluh backlink backlinknya ini aja buat lemari ke arah home page aja dulu terus klik di sini kunjung sini terus naik ke link nah untuk keyword anchor nya kita pakai ini aja jasa kontaktur interior Jakarta ini juga sama jasa kontaktur interior Jakarta pakai aja yang kayak gini oke jangan lupa setelah backlinknya udah tertanam semua jangan lupa untuk didokumentasikan ke Microsoft Excel partikel yang tersedia di sini yang tersedia di sini nah oke di sini nah hasil backlink gitu kurang lebih nah mungkin untuk panduan tentang backlink cukupkan sekian aja dulu terus kalau misalkan masih ada waktu ketika ini udah selesai ya tinggal bikin partikel terjemahan aja lagi oke misalnya ini yang tanggung ya pen.io namanya di sini passwordnya ini passwordnya ini jangan lupa pokoknya setiap ada passwordnya harus dicantum disini klik kanan klik kanan klik kanan paste create page eee eee aha Ternyata ini jangan dikasih spasi ya Nah, sudah jadi Berarti username-nya Tadi Obat nanti kanker Nah, disini kita tulis Copy Obat nanti kanker Terus, backlink-nya yang disana tadi kan disini Untuk info selengkapnya Klik disini Klik disini ya, tinggal dikasih backlink Oke Oh ya, saya lupa untuk bagian ini Bentar, saya di-pause dulu ya Nah, kalau misalkan kita perhatiin Ini klik disini gak bisa kita pasang backlink ya Soalnya gak ada data lain Yang tadi kayak di instapaper atau yang lainnya Kita cuma nambahin klik link Terus ada, kalau ini gak ada kan Klik link itu maksudnya Ini add link Kalau gak ada add link ya Kita edit lagi misalnya Nah, ada bagian seperti ini Cool link Tinggal di block Kasih link Kalau ini gak ada Nah, kalau misalkan gak ada Kita nambahin kode seperti ini Nah, ini kodenya Kita copy aja semua dulu Habis copy Pasti kesini Nah Ini jangan diubah ya Jangan diubah bagian sini Oke ini Link tujuan kita Nah, link tujuan kitanya Yang kayak gimana Ini Ini link tujuannya Kalau misalkan Ini Klik Nah, tujuannya bakal kesini Terus ini judul backlinknya Judul backlinknya Yang kayak gimana Nah, ini judul backlinknya Ini manfaat ACMAX Backlink Ini Judulnya Strategi Digital Marketing Saya ubah Manfaat ACMAX Nah, kalau sudah Langsung publish page Oke, jadi Untuk bagian ini Jangan diubah Kita langsung masuk ke bagian sini aja Kita copy paste linknya Habis itu Kita masukin keywordnya Langsung tulis publish page Kita lihat hasilnya Oh, daryatnya belum bisa ya Bentar Nah, kita lihat Nah, ini Kalau misalkan nggak berubah ya Yang ini Kayak kalau misalkan nggak berubah ya Udah kita copy paste linknya aja Nah Sudah kan Masuk update page Kita lihat Nah, udah jadi Disini namanya Naked link Nah, udah gitu aja Jadi, kita mau menambahkan backlink Disini Sesuai kriteria 60% ke arah homepage Terus tuh 40% nya Ke halaman Atau postingan Yang ada di website Seperti ini Nah, itu aja Tutorial untuk backlink kali ini Mohon bantuannya Terima kasih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh